jumpa lagi teman-teman di bagian sebelumnya kalau tidak salah saya meminta waktu sebentar kepada calon kalian untuk menyiapkan informasi awal atau informasi yang sebetulnya sederhana nah fase ini penting menurut saya kritis juga ya karena kita harus mampu sebagai arsitek memberikan jawaban yang mendasar gitu ya nah jawaban seperti apa? nah ini adalah edukasi info sederhananya beberapa data-data awal kan kita sebelum survei ya hanya lewat chat saja kan kita sudah dapatkan buat calon kalian punya tanah ukurannya 105 meter persegi nah kata kuncinya yang harus kita beritahu kita edukasi kepada kalian adalah untuk kebutuhan membangun dua lantai itu kira-kira akan habis berapa? nah ini kita harus mampu secara kasar memberi gambaran biaya lepas itu apakah lebih tinggi dari budget dia tapi dia akan bisa mengukur ya mengukur isi kantongnya untuk mewujudkan keinginan kebutuhan membangun rumah itu ya ya jadi itu penting gitu ya ini penting fase ini penting maka yang saya lakukan adalah menghitung RAP kasar ya RAP kasar saja nah untuk PDKT untuk pendekatan nah jadi tadi luas tanah sudah tahu gambaran kasar luas bangunan kira-kira 50% aja lah dari koefisien KDP-nya gitu ya nah perkiraan kasar RAP begini luas lantai 1 sekian luas lantai 2 sekian kalikan harga satuan per meter persegi yang kira-kira berlaku di daerah setempat gitu ya dan kita kan tadi dapat bayangan budget nih kalian punya duit berapa gitu ya nah jadi kita juga berusaha mendekati itu juga jadi meskipun standarnya tinggi di daerah itu sekian juta gitu ya nah tapi kita harus berusaha mendekati gitu ya oke nah dari perhitungan itu kita akan dapatkan gambaran total ya total biaya pembangunan nantinya nah jadi jika dana yang tersedia oleh klien itu sekian maka perkiraan konstruksi yang tercapai ya belum ada 70% nah angka RAP ini bisa kita jadikan atau biasa saya jadikan pedoman untuk menentukan jasa desain tadi ke calon kalian kan bertanya jasanya berapa nah dia tidak minta layanan yang sangat lengkap jadi hanya ya menurut saya sih antara 20-30% dari kebiasaan layanan yang sesungguhnya gitu ya maka efforts atau upaya atau pekerjaan desain yang kita lakukan tidak banyak ya tidak banyak dan bisa kita lakukan relatif lebih cepat tidak memakan waktu oke nah dari situ maka persentase dikalikan gambaran kasar RAP akan ketemu ketemu rupiah dari jasa kita jasa arsitek gitu ya nah saya mencoba strategi jadi biar gak nawar saya kasih diskon aja deh gitu kan biar gak nawar saya kasih diskon terus harapannya sih begitu ya nah oh iya saya sebetulnya waktu membuat video ini agak bingung nih ini nanti angka mau saya blur atau saya tampilkan nah kayaknya di blur aja ya di blur aja yang private-private gitu ya nanti kalau anda penasaran angkanya berapa boleh lah tanya langsung aja privat ke saya lah gitu ya nah dari angka ini kemudian nah belum sih sebetulnya belum transfer ya ada satu fase lagi tapi nah disini nih oh bukan ya sebentar oh iya 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 jadi beberapa poin yang pertama adalah informasi dasar kemudian perkiraan RAB nya kasar kemudian persentase kalikan RAB kasar kemudian beberapa layanan yang kita berikan kemudian juga catatan ya satu DP mau berapa mintanya apakah 50% atau 60% gitu ya itu terserah anda yang kedua sisa pembayaran kapan nih dibayarkan kemudian catatan yang mungkin dirasa menurut anda penting untuk disampaikan misalnya kalau saya RAB baru akan dihitung rinci setelah desain cocok demikian informasi awal bagi calon kalian terima kasih selamat menikmati